Ratusan warga desa tahun kecamatan Kaserman Kaofat Ngawi masih tetap mempertahankan tradisi keduk beji yang dilakukan di salah satu sedang yang ada di lokasi wisata tahun. Meski pandemi COVID-19 tidak menghalangi masyarakat untuk melaksanakan tradisi yang telah turun-temurun. Informasi tersebut sekaligus menutup seguhan sepinjuk berita. Edisi pagi hari ini 9 Februari 2022. Saya, Aikal Udam, wakili kerabat kerja mentugas, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube JT Madiun dan follow Instagram at JTV Madiun. Jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan salam JTV. Ratusan warga desa tahun kecamatan Kaserman Kaofat Ngawi telah memadati lokasi sendang desa yang berada di Taman Wisata Tahun. Ratusan warga ini menyaksikan tradisi Keduk Beji atau membersihkan sendang yang menjadi sumber air untuk warga desa. Tradisi Keduk Beji ini telah turun-temurun dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan antusias warga melaksanakan tradisi ini. Tradisi ini dimulai dengan membersihkan lokasi sendang yang dilakukan oleh para pemuda dan anak-anak di sekitar sendang. Di sisi lain, warga juga menggunakan lumpur sendang untuk digunakan membersihkan tubuh, mulai membersihkan rambut, dan juga luluran tubuh. Selanjutnya dilakukan sesepuh desa memberikan sesaji di sekitar sendang. Pemberian sesaji ini sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan diberikannya sumber air yang dapat digunakan masyarakat. Dari peti ini sehingga pertimbangan masyarakat di sekitar sendang. Bagaimana peti ini masyarakat di sekitar tahun, minta supaya sumber sendang tahun atau sumber peti tahun itu tidak sampai sekumpulan perpekter, harus bisa mengalir terus dan bisa mencukupi masyarakat yang punya sawah-sawah di bawah seperti ini untuk mengalirkan, bisa untuk mengisi nama misata itu yang ada pulau teman-teman itu diadakan sejak kapan nih mbak? diadakan sejak kapan tradisi gitu berisi ini? sejak dulu atau emang nenek? sejak dulu sama bebah mbak saya dulu ini turun keberapa saya nggak tahu ini dilakukan setahun sekali mbak? setahun sekali mbak setiap hari apa? kalau harinya itu Jumat lagi sampai selosok limon tapi tahunnya itu saya masih jawa ini masih lakil mbak waktu nyelam ke sumber air itu butuh waktu berapa lama mbak? selam di sumber itu kita memasrahkan sesaji kepada adik pertama kita minta 7 arestu kepada yang luasa kedua yang luas geja yang hilang rusna di sini menurut adik menarik nggak tradisi? sangat menarik sekali ya karena ini sangat beda dari daerah-daerah lainnya di sini bisa dilihat banyak adik-adik yang menggunakan lumpur putih untuk sebagai kramas dan sebagai lulur sedangkan di daerah lain itu biasanya itu jarang memakai itu kalau kramas jadi pakai apa ya? kalau biasanya kramas itu cenderung pakenya itu harusnya ya pakai sampo, kalau pakai luluran ya pakenya masker lulur jadi unik ini ya? sangat unik sering nantar di sini? ya kebetulan saya ini pertama kali ya seneng ya nantar-nantar ini ya? seneng sekali, nggak nggak sebagai warga Mami punya kebudayaan yang sangat-sangat luar biasa diketahui saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir namun tradisi dan adat budaya masih dipegang teguh oleh masyarakat terlebih tradisi budaya masyarakat merupakan warisan leluhur dan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan